oke kita lanjutin lagi sekarang kita lanjutin bagaimana membuat akses kontrol list sederhana untuk code emitter kemarin di tutorial sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana membuat login pada code emitter yaitu saya sudah membuatkan sebuah tabel namanya cusers, isinya seperti ini kemarin, sekarang saya menyarankan untuk memakai data mapper, gampang kok nanti anda akan bisa lihat perbedaannya tapi ada beberapa aturan yang harus saya jelaskan disini di cusers sementara ini kita belum adakan tambahan apa-apa, sekarang dilihat di crolls user misalkan, saya lebih senang dengan aturan satu pengguna, satu role, saya tidak suka satu pengguna, banyak role dalam artian, berarti satu role bisa memiliki bisa di bisa dimiliki oleh banyak pengguna ini artinya hubungan one to many dalam data mapper tutorialnya berarti ini yang many ini yang one nah penghubungnya namanya crolls user jangan sampai keliru penamaannya ada apa di crolls di crollsnya ini ya isinya seperti ini ya jadi isi datanya cuma ada id, name, sama permissions nah, name ini saya pakai far character tapi sini saya ingin membuat unique jadi kalau sumpah main nanti di kemudian hari Anda ingin menambahkannya menjadi unique artinya tidak boleh ada data ganda maka secara otomatis tidak akan mungkin bisa di save di database nah, terus kalau Anda tidak mau unique sementara ini tidak apa-apa sementara ini ya oke terus di crolls user ini artinya penghubung antara logan dengan user coba kalau Anda perhatikan disini tidak ada yang menghubungkan antara apa namanya crolls dengan cusers jadi Anda tidak mau harus menghubungkannya nah cara menghubungkannya ya crolls usernya disini oke isinya tinggal kita lihat ada apa isinya nah isinya seperti ini jadi saya terima id role id sama user id gitu ya yang mau saya hubungkan siapa role berarti role nah yang kasih lihat kasih idnya nah ini namanya menjadi user id gitu ya Anda kalau terbiasa dengan for agent key pasti sudah terbiasa gitu ya nah kemudian isi datanya oke setelah itu isi datanya dulu nah saya sudah membuat dua akun ya akun id satu itu adalah punya si username contoh namanya adalah contoh sedangkan yang username yang kedua idnya dua itu namanya admin ya jadi sekarang yang role saya sudah membuat tiga data super user manager sama editor gitu ya nah saya memakai json nah ini menarik nanti Anda akan melihat di beberapa CMS modern ya lebih senang memakai json ya misalkan disini site login satu artinya dia sitenya bisa login sementara ini memang saya belum membuat panel admin tapi gak apa-apalah saya tulis seperti ini biar Anda paham dulu oke terus ada create ada edit ada delete ada configuration selanjutnya terserah Anda Anda mau menambahkannya apa terserah Anda gak ada masalah ke bagian yang itu ya nah terus disini di bagian manager ya Anda bisa melakukan hal yang sama atau di bagian editor Anda bisa melakukan hal yang sama terserah Anda pokoknya itu oke dah seperti itu ya nah ini menghubungkannya 1 2 2 2 oke kita lanjutkan lagi nanti terima kasih selamat menikmati